Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Detak Kepri malam. Mudik telah berakhir, kini kita beralih pada evaluasi proses mudik dan kinerja Pelabuhan ISTP Telaga Punggur. Sebagai salah satu jalur utama untuk pemudik menuju berbagai daerah di dalam maupun luar Kepri, Pelabuhan Telaga Punggur memegang peranan penting dalam menyediakan pelayanan yang efisien dan aman selama musim mudik. Untuk mempahas lebih jauh apa saja yang terjadi dan evaluasi selama mudik dan arus balik di ISTP Telaga Punggur, kita telah tersambung dengan Bapak Nana Sutisna selaku General Manager ISTP Telaga Punggur. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Ya, saya terdengar dengan baik ya Pak. Ya, enggak. Ya Pak, minal aidin wal faizin duluan ya Pak. Selamat. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Dengan ucapannya sama minal aidin alfa izin mohon maaf lahir dan batin pimpinan PT STP Segenap Karyawan mengucapkan selamat hari raya di Ovidri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya atas untuk bisa meluangkan waktunya untuk berbincang sejenak bersama kami di data Kepri malam. Ya Pak, selama mudik apakah terjadi peningkatan atau penurunan jumlah penumpang yang menggunakan jasa ISTP Telaga Punggur ini sendiri Pak. Baik, terima kasih melihat dari trennya memang untuk tahun 2024 ini yang sangat melihat peningkatannya tinggi itu memang yang lintasan Punggur Kepulatungkal dan Punggur Pak Ning. Itu yang kelihatan meningkat sekali. Kalau unsub di Punggur Tenggungkuban dibandingkan dengan tahun yang lalu masih hampir rata lah ya. Itu memang melihat eksplasi. Gitu Mbak. Oke, lalu apakah terdapat peningkatan kapasitas layanan atau penambahan armada kapal Pak untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang selama mudik? Baik, terima kasih. Memang kita sepakat dengan BPTD ada satu peningkatan pelayanan penambahan trip yang sebelumnya kita rata-rata tepat pukul 20.00 kita habis. Namun diangkutan lebaran ini kita sepakat dengan BPTD sebagai pemerintah yang memberikan satu izin serat percunan belayar dan juga koordinasi dengan pihak jenis perhubungan juga untuk intansi terkait bahwa kita pelayanan kita tingkatkan. Kenapa kita koordinasi dengan pihak yang lain sepertinya kepolisian, TNI, biaya cukai, dan juga karantina? Nah, karena itu salah satunya bagian untuk dilepas untuk pemeriksaan dan untuk pengamanannya juga. Gitu Mbak. Ya, lalu bagaimana efektivitas sistem antrian dan pengaturan lalu lintas di sekitar pelabuhan selama periode mudik ini Pak? Baik, terima kasih. Memang kita mengalaman tahun-tahun yang lalu sebelumnya menyampaikan bahwa masyarakat peluhan di pelayanan terkait ini. Ini kendaraan yang lintasan telaga punggur pola tunggal dan telaga punggur paning yang sebelumnya masih gusuh. Karena memang di PT SDP Cabang Batam ini masih menggunakan cashless gusuh. Namun, untuk menghindari kemacetan atau kekiseruhan atau yang ketidaknyamanan pengguna jasa, kita menggunakan hotline ya. Jadi kita memberikan pembelian tiketnya setelah hotline, membeli maksudnya tiket booking antrian melalui hotline. Di situ terlihat tidak ada lagi penumpukan padat di area pelabuhan. Yang datang itu yang sudah pasti menyeberang dan sudah pasti memiliki tiket. Dan untuk menghindari itu juga kita bekerjasama dengan BP Batam dan Kepala Dinas, minta tempat buffer zone. Buffer zone itu adalah salah satu tempat area parkir untuk menampung, menampung kendaraan yang mau nyeberang, baik ke telaga punggur, telaga punggur uban, telaga punggur pakning, telaga punggur kuatungkal, dan juga dabu bahkan balai karimut itu. Setelah padat, kita alihkan ke buffer zone yang miliknya BP Batam. Dan itu sudah terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak ada lagi penumpukan kendaraan di area, di bawah jalan dan raya. Itu salah satu strategi-strateginya. Dan pelayanan untuk telaga punggur pulakungkal memang ada satu peningkatan yang luar biasa. Yang biasanya kapal itu kita perhasilkan dua kapal, namun di saat angkutan lebaran kita operasikan tiga kapal yang kita operasikan untuk punggur uban dan juga untuk punggur pakning. Lalu Pak, apakah terdapat inovasi atau perbaikan tertentu yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan selama proses mutik di pelabuhan ini, Pak? Baik, terima kasih. Nah tadi kita tetap melihat ya, mengindahkan tentang keselamatan penumpang dan keselamatan juga kapal itu sendiri. Jadi telaga punggur, contoh telaga punggur uban. Tetap kita tidak, artinya kita melihat keselamatan. Jadi dengan supaya tidak kepadatan di atas kapal, tetap kita layani adanya satu peningkatan penambahan armada. Yang sebelumnya kita eksistinya empat kapal, nanti di seangkutan lebaran ini kita mainkan enam kapal sampai tujuh kapal. Nah itu yang kita mainkan, sehingga padat pun penumpang padat tetap kita terlayani dengan nyaman, karena tetap sesuai kapasitas. Dan begitu juga untuk telaga punggur. Kita yang telaga punggur Kulatungkal, yang sebelumnya pembelian tiketnya itu memang loket itu hanya kita siapkan dua, tapi di saat padat ini kita buka sampai empat loket, sehingga antriannya begitu panjang. Tidak begitu panjang, karena itu salah satu strategi supaya memberikan satu pelancaran pelayanan. Dan tidak lepas juga di atas kapal, kita tetap tidak jauh hasilnya, tidak melebihi kapasitas yang berlebihan. Karena kita ada aturan sendiri, dan itu juga ada satu dispensasi, hanya beberapa persen saja, itupun PPTD harus meneruskan KCP supaya mendirikan fasilitas SDA-KES. Semuanya terlayan dengan baik, dan ke depannya supaya tidak ada lagi penumpukan untuk pembelian tiket, nanti untuk ke depan mungkin untuk taruh. Nah itu sudah dilakukan pembelian tiket secara online keseluruhan. Kita gunakan IDG, aplikasi 3G. Itu rencananya akan dibelangun, ekosistemnya akan dibelangun fasilitasnya nanti setelah bulan Mei ini, Mbak. Iya Pak, mungkin kita juga boleh tahu bagaimana respon atau umpan balik dari pengguna jasa terhadap pengalaman mereka selama proses mudik di pelebuhan ini, Pak? Ya tentunya pasti ada, namanya sebanyaknya pengguna jasa, ada yang merasa puas, ada yang tidak, kita pun juga tidak alergi dalam hal itu, tapi kita dari PPTD akan memberikan satu membenahan, penyempurnaan, dan juga memberikan satu layanan yang prima. Tentunya kita pertama, kita Alhamdulillah dalam angkutan lebaran 2024 ini, dari H-10 dan sampai saat ini kita semuanya bisa melayani dengan baik, bahkan untuk Dabu pun seperti apa kita ada penambahan kapal, yang untuk melayani masyarakat yang mudik maupun arus baliknya. Alhamdulillah semua ini kita bisa melayani dengan baik, Mbak. Iya Pak, lalu yang menjadi pertanyaan ini, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pengaturan dan pelaksanaan proses mudik di pelabuhan ini, Pak? Ya kendalanya memang kita akui, kita pertama dalam penjualan tiketnya masih gusum, sehingga itu masih terdapat antrian panjang. Nah itu salah satu yang dengan evaluasi dari pihak WTSDP, kenapa kita sudah langsung membuat informasi kantor pusat, segera minta dibuatkan satu sistem pembuatan semua kendaraan maupun kejalan kaki, semuanya digenungkan lagu Veriji, tiket online, itu salah satunya, supaya tidak ada terkendala lagi. Jadi yang datang ke WTSDP ini telah nggak penggutus supaya yang benar-benar sudah memiliki tiket, tidak ada lagi ada antrian untuk pembelian tiket untuk kejalan kaki. Itu saat ini dan itu sudah direspon dengan baik di kantor pusat dan itu juga memang satu agenda yang memang kita harus persiapkan, Pak. Selanjutnya, Pak, saat arus mudik kemarin, terdapat keluhan mengenai keterlambatan keberangkatan hingga berjam-jam ya, Pak. Jadi bagaimana mengatasi ini ke depannya? Baik, terima kasih. Kemarin itu memang ada salah satu strategi, ternyata memang diperkirakan memang kapal itu kita perbantukan ke telaga bumbu dan uban, namun ternyata ada satu arus bawah kuat. Sehingga kapal itu yang diprediksinya hanya tempat waktu pemberangkatannya, kedatangannya, namun karena cuaca tiba-tiba arus bawah kuat, angin darat juga kuat, itu yang mengganggu sehingga ada keterlambatan. Namun semua itu saya dari sebagai pimpinan sini, koordinasi dengan pihak BPCD, kedepannya mengatasi hal itu, berkoordinasi dengan BBMKG supaya tidak ada lagi strategi itu di luar dugaan. Itu yang memang sudah kita rencanakan, kedepannya tetap tidak lepas, harus koordinasinya jangan sampai terputus dengan BBMKG. Itu rencananya, Mbak. Baik, Pak. Sebagai pertanyaan penutup ini, Pak, bagaimana evaluasi pelabuhan ke depannya terhadap proses mudik tahun ini di ISTP Telaga Punggur? Jadi, apa yang akan dilakukan ke depannya, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Sepertinya kita di Tanjung Uban itu kan baru satu dermaga ya, sedangkan di Punggur sudah dua dermaga. Saya itu sudah mengusulkan, juga sudah mendorongkan konsultan, bahwa kantor pusat itu sudah mendorongkan konsultan, bahwa supaya tidak ada ketimpangan, biar satu paket itu artinya nanti mungkin yang lebih didalukan di prioritasan itu, artinya dermaganya di Tanjung Uban itu harus ada tambah satu lagi. Itu salah satunya yang membuat biar percepatan tidak ada lagi antrian, bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Uban. Itu jangan sekalang prioritasnya yang akan dilakukan dengan PT SDP. Ya, baik, Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Nana Sutisna, yang selaku General Manager ISTP, yang sudah meluangkan waktunya. Bapak, terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama, Mbak. Salam sehat semuanya. Juga permohon maaf dari seluruh wadah, Kepri dan sekitarnya, permohon maaf atas nama pribadi dan juga manajemen. Kalau ada pelayanan yang kurang sempurna, namun kita tetap akan perbaikan. Semoga kedepannya semuanya terlain dengan baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bapak.